Kementerian Agama atau Kemenang mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2023 sebesar 98,8 juta rupiah per calon jamaah. Namun demikian, dari BPIH itu hanya 70 persen diantaranya yang dibebankan kepada jamaah haji atau sebesar 69 juta rupiah. Sementara 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar 29,7 juta rupiah. Secara akumulatif, komponen yang dibebankan pada dana nilai manfaat sebesar 5,9 triliun rupiah. Menteri Agama Yakut Cholil Komas menyampaikan tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar 98,893,990 rupiah. Terjadi kenaikan sebesar 514,000 rupiah dengan komposisi BPIH 69,193,733 rupiah dan nilai manfaat sebesar 29,700,175 rupiah atau 30 persen. Artinya, biaya haji tahun ini hampir dua kali lipat tahun lalu yang hanya sebesar 39,8 juta. Ongkos ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sampai 2020 lalu, yang ditetapkan sebesar 35 juta. Menurut Yakut, kebijakan ini diambil untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan. Ia menilai pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsif istihtahat dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, pemerintah memformulasikan BPIH dalam rangka menyeimbangkan besaran beban jemaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan. Tak hanya itu, pemerintah mengusulkan biaya hidup atau living cost yang diberikan kepada jemaah haji tahun ini hanya sebesar 1.000 rial atau setara 4.080.000 rupiah. Angka ini menurun 500 rial dari tahun lalu. Dengan mempertimbangkan, jemaah haji sudah menerima layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama mereka berada di Arab Saudi. Tetapi, pemerintah memperhatikan kebutuhan selain layanan itu sehingga mengurangi living cost. Lebih lanjut, Yakut menjelaskan jumlah kuota haji tahun ini sebesar 221.000. Secara rinci, jemaah haji reguler sebanyak 203.320 orang yang diuraikan, jemaah reguler murni 201.527 orang. Sedangkan pendamping haji daerah sebanyak 1.543 dan 250 pembimbing. Untuk haji khusus, sebanyak 17.680 jemaah sehingga total 221.000 jemaah haji. Dengan jumlah kuota sebanyak 820. Bisa Nisder ID, Nindya Farisa Mawartakan.